Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel youtube Apri Subroto. Dan di video kali ini, kembali saya akan mencoba untuk berbagi visualisasi kondisi terkini pembangunan jalan Tol Cisum Dawu. Ya, saat ini kita akan mencoba untuk melihat progres terkini pembangunan jalan Tol Cisum Dawu di sekitar area pembangunan Seksi 4B. Atau lebih tepatnya di sekitar area pembangunan Interchange Legok Paseh dan juga Gerbang Tol Legok Paseh. Dan nantinya kita juga akan melihat kondisi terkini di sekitar area pembangunan titik awal Seksi 5A. Dan saat ini kita sedang berada di atas main road jalan Tol Cisum Dawu tepat menuju arah Bandung. Dan di depan ini kita sudah disuguhi pengerjaan main road ya, atau lebih tepatnya penanaman lempengan beton tampaknya. Ya, ini ada lempengan pre-case beton tampaknya, atau ya lempengan beton yang ditanam di sekitaran pinggiran main road. Tampaknya bertujuan untuk memperkuat struktur main roadnya, seperti itu ini dia. Ada mobile crane dan juga diesel hammer. Pemasangan lempengan beton ini dilakukan oleh diesel hammer, dan dibantu oleh mobile crane tampaknya. Oke, selanjutnya pandangan kita lanjutkan menuju Interchange Legok Paseh yang berada di depan. Nah ini dia, terlihat kesibukan alat-alat berat di sekitar area Seksi 4B ini. Nah ini dia, di depan sudah mulai terlihat Interchange Legok Paseh yang tampaknya akan segera dilakukan pemasangan balok girder. Terlihat ada sebuah crane yang saat ini sudah bersiap untuk melakukan pemasangan balok girder, dan juga tampaknya sudah mulai dilakukan perangkaian kembali untuk crane kedua tampaknya. Padangan kita lanjutkan menuju area titik awal pembangunan Seksi 4B. Terlihat di sekitar area ini, untuk saat ini kondisinya sudah luar biasa. Jika di video sebelumnya, untuk area yang dilakukan pembentonan ini hampir mendekati box underpass jalan utama Paseh Conggeang. Namun saat ini, terlihat sudah dilakukan penebaran pasir beton bahkan selepas box underpass ya. Ini dia, untuk di sekitar area titik awal, saat ini sedang dilakukan proses backheasting median jalan. Luar biasa. Ya, saya hanya bisa berdoa untuk pembangunan jalan tol Cisumdawu. Semoga diberikan kelancaran, tidak ada kendala, dan para pekerjanya pun diberikan keselamatan dalam melakukan pekerjaan di sekitar area pembangunan jalan tol Cisumdawu. Seperti itu. Dan di depan sana, itu merupakan area pembangunan Seksi 4A. Lebih tepatnya di sekitar Kampung Cicarui, Desa Legokaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Ya, Kampung Cicarui dan juga Kampung Cileksa ya. Seperti itu kondisinya saat ini. Oke, dan pandangan akan saya coba alihkan kembali menuju arah Kertajati. Kita akan melihat kondisi terkini untuk pengerjaan gerbang tol Legok Paseh. Atau juga untuk akses ya. Akses jalannya menuju gerbang tol Legok Paseh. Nah, ini dia. Untuk kondisi area titik awal Seksi 4B memang sudah sangat luar biasa. Ini dia, saat ini sedang dilakukan proses backheasting median jalan. Oke, kita lanjutkan pandangan menuju arah depan sana. Saat ini pandangan kita tepat menuju arah Kertajati. Nah, bisa dilihat. Untuk kondisi saat ini di Interchange Legok Paseh. Jika dilihat secara seksama, tampaknya saat ini sudah mulai dilakukan untuk penimbunan dan pemadatan jalur-jalur penghubung tepatnya ya. Ya, ada beberapa alat berat yang melakukan pekerjaan di sekitar area Interchange Legok Paseh ini. Bukan beberapa, bahkan banyak dampaknya ya. Ya, ini dia. Interchange Legok Paseh saat ini sedang preparing untuk dilakukan proses pemasangan balok kirder. Terdapat dua buah keren tampaknya ya. Yang satunya masih dalam tahap rangkaian. Ya, kita selalu berdoa lah. Saya selalu berdoa untuk pembangunan jalan tol Cisum Dawu. Semoga tidak ada kendala dan selalu diberikan kelancaran. Oke, kita lanjutkan pandangan. Saat ini, kita sedang melihat akses ya. Akses menuju gerbang tol Legok Paseh. Ini dia, ada sebuah motor grader di bawah yang sedang melakukan perataan struktur tanah untuk aksesnya tempatnya ya. Ya, ini dia. Bisa terlihat. Ada beberapa ekskapator. Ada tiga buah, bahkan lima di depannya. Ya, untuk diakses gerbang tol Legok Paseh saat ini masih terus dilakukan proses pengerukan untuk kondisi akses gerbang tolnya ya. atau jalan akses gerbang tolnya. Seperti itu. Ini dia. Kondisinya saat ini seperti ini. Oke, kita coba lebih dekat. Kita coba zoom. Nah, ini dia. Dan di depan ini terlihat ada pengerjaan tampaknya operpas ya. Operpas untuk jalan warga Bongkok, desa Bongkok. Ini dia. Saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Dan terlihat ada kedenangan air ya. Karena pada saat video ini dibuat, tepat semalamnya itu hujan itu turun dengan derasnya ya di sekitar Kabupaten Majalengka dan juga Kabupaten Sumedang dan sekitarnya hampir dari jam 12 siang itu hujan turun dengan lebatnya sampai malam hari. Ya, saat ini kita sudah sampai di sekitar eksit tol Legok Paseh. Bisa dilihat untuk kondisinya saat ini. Terlihat saat ini untuk di eksit tol Legok Paseh sudah dilakukan pebetonan. Tampaknya saat ini sedang menunggu proses pengerasan ya untuk betonnya. Tampaknya seperti itu. Karena untuk warga sekitar pun masih menggunakan jalan tampaknya sih jalan baru ya. Jalan baru. Masih menggunakan jalan baru ini. Ya, saya kurang begitu jelas. Ke arah kanan sana itu merupakan arah menuju Conggyang. Dan arah ke kiri ini merupakan arah menuju Paseh atau menuju arah jalan utama Cirebon, Bandung. Jalan Nasional Cirebon, Bandung. Ini dia. Saat ini masih menunggu untuk proses pengerasan betonnya. Tampaknya seperti itu ya. Oke, selanjutnya pandangan akan saya alihkan kembali. Kita akan melihat kondisi terkini untuk main road jalan tol Cisumdawu di sekitar titik awal area pembangunan Seksi 5A atau juga titik akhir di area pembangunan Seksi 4B. Saat ini kondisinya seperti apa? Oh ya, dan sedikit informasi. Untuk gerbang tol Egok Paseh nantinya bisa diakses oleh warga sekitar Conggyang, Buah Dua dan juga Paseh ya. Jika teman-teman akan melakukan perjalanan menuju arah Bandung ataupun menuju arah jalan tol Cipali, untuk warga sekitar Paseh, Conggyang, dan juga Buah Dua bisa menggunakan gerbang tol Egok Paseh yang bisa diakses di jalan utama Paseh Conggyang tepatnya di Desa Jambu atau Dusun Jambu saya kalau tidak salah ya jika ada kesalahan silahkan tuliskan komentar di kolom komentar kalau tidak salah itu di Desa Jambu atau Dusun Jambu saya agak lupa teman-teman. Nah ini dia bisa dilihat untuk kondisi saat ini untuk pengerjaan akses gerbang tol Egok Paseh di area pembangunan Seksi 4B. tampaknya memang untuk pembangunan jalan tol Cisumdawu saat ini sedang dikebut ya proses pengerjaannya. Kita selalu berdoa atau saya selalu berdoa agar pembangunan jalan tol Cisumdawu berjalan dengan lancar. Dan para pekerjanya pun diberikan keselamatan ya. Kita hanya bisa berdoa seperti itu. Hanya bisa mensupport dengan doa. saat ini kita sudah hampir sampai di main road jalan tol Cisumdawu ini dia untuk di sekitar area Seksi 4B atau di sekitaran Interchange Egok Paseh saat ini bahkan untuk ketinggiannya sudah pas tampaknya ya tampaknya akan segera dilakukan penembaran pasir beton untuk di sekitar area ini. Oke, pandangan kita saat ini tepat menuju arah Kertajati atau menuju arah Kujung Jaya atau menuju arah Conggang. terlihat untuk di area Seksi 4B akhir ini tampaknya sudah atau sedang dikebut proses pembetonan main roadnya. Luar biasa. Ini dia. Terlihat untuk main road saat ini ya ini dia. Bisa dilihat untuk main road saat ini sedang dikebut proses pembetonannya. Bisa dilihat ini. Untuk kedua jalur saat ini sudah dilakukan pembetonannya. Luar biasa. Dan ini di depan ya. Bisa dilihat. Coba kita lebih dekat terlebih dahulu. Ya, ini dia. Ada mesin rigid pavement. Nah itu. Ada mesin rigid pavement yang sedang melakukan proses pembetonan yang dibantu oleh sebuah ekskapator dan beberapa pekerja. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Tampaknya sedang dilakukan proses pembetonan untuk lapis selanjutnya. Oke, kita lanjutkan pandangan menuju area titik awal seksi 5A. Untuk seksi 5A itu menghubungkan antara wilayah Regok hingga wilayah Ujung Jaya. Dan untuk seksi 5 dibagi menjadi dua seksi atau dua pase. Untuk seksi 5A itu berjarak sekitar 7,45 kilometer dan untuk seksi 5B juga berjarak 7,45 kilometer. Nah ini dia. Ini dia. Terlihat box underpass untuk jalan warga desa bongkok. Tepatnya di kampung Bebakan Kondang ya. Ya, kampung Bebakan Kondang kalau saya tidak salah. Jika ada kesalahan silahkan tuliskan komentar di kolom komentar. Dan kita saat ini hampir sampai di area titik awal pembangunan seksi 5A. Bisa dilihat untuk kondisi di titik awal seksi 5A. Untuk main roadnya saat ini sudah dilakukan pembetonan. Luar biasa. Bahkan di depan sana jika dilihat di kejauhan itu tampaknya saat ini sudah dilakukan penebaran pasir beton dan akan segera dilanjutkan untuk dilakukan proses pembetonan main roadnya. Kita kembali. Saya selalu taan tintinya untuk berkata selalu berdoa untuk pembangunan jalan tol Cisumdawu segera rampung dan juga diberikan kelancaran. Ini dia. Oke, ada sebuah mesin rigid pavement ya. Nah, ini dia. Ada sebuah mesin rigid pavement di titik awal seksi 5A. Dan saat ini juga tampaknya sedang dilakukan preparing untuk dilakukan pembetonan tampaknya ya. Luar biasa sekali. Ya, tampaknya sedang dilakukan preparing untuk dilakukan proses pembetonan untuk lapis selanjutnya. Tepat di sekitar area ini atau di titik awal seksi 5A. Nah, ini dia. bisa dilihat untuk selepas mesin rigid pavement tadi terlihat saat ini sudah mulai dilakukan penebaran pasir beton. Dan tampaknya saat ini kita sudah mulai memasuki wilayah kecamatan Conggeyang atau lebih tepatnya di desa tipe pemekar. Bisa dilihat untuk kondisi saat ini di sekitar area ini tampaknya masih dalam tahap pengerjaan penimbunan ataupun penyesuaian kondisi main road ya. Tampaknya seperti itu. Namun untuk overpass-overpass terlihat sudah mulai dilakukan pembetonan bahkan sudah selesai. Bahkan sudah selesai. Hanya tinggal dilakukan proses finishing tampaknya ataupun penimbunan ya. Nah, ini dia. ini dia untuk penimbunan sekitar overpass masih terus dikebut tampaknya. Nah, dan di depan sana itu merupakan wilayah kecamatan Conggeyang. Tepatnya di desa Cipamekar, di desa Cipamekar, dan juga desa Ciberye. Dan tampaknya hanya itu informasi ataupun visualisasi yang bisa saya bagikan seputar kondisi terkini pembangunan jalan Tochisumdawu. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah informasi baru buat rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!